Masih di Borgol bersama saya, Bang Jek. Pantauan selanjutnya terkait dengan kasus penimbunan BBM ilegal. Tiga terdakwa perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat kota Jambi, yakni Arif Pandu, Eli, dan Dasman akan segera menjalani persidangan di pengadilan negeri Jambi. Ini dia, pantauan. Perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat kota Jambi setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi atas tiga terdakwa yakni Ari G. Pandu, Eli, yang merupakan istri Ari G. Pandu dan Dasman oleh jaksa penuntut umum kota Jambi, pada 20 Oktober 2022 lalu akan menjalani persidangan pada Rabu 26 Oktober 2022 di pengadilan negeri Jambi. Pengadilan negeri Jambi telah meletapkan majelis hakim dalam menangani persidangan tersebut dengan ketua hakim Rio Destrado, kemudian sebagai hakim anggota yaitu hakim Budi dan hakim Dini. Untuk diketahui, peran tiga terdakwa tersebut yakni Ari G. Pandu merupakan pemilik gudang minyak, Eli merupakan istri Ari G. Pandu, ikut membantu menjalankan usaha tersebut, dan Dasman merupakan sopir truk tangki yang digunakan untuk mengangkut minyak ke perusahaan pembeli. Terhadap tiga terdakwa tersebut didakwakan dengan sejumlah pasal tentang minyak dan gas bumi, yakni pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang migas, junto pasal 40 angka 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, junto pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang migas, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk persidangan, caksa penuntut umum akan menghadirkan setidaknya 15 orang saksi. Dari orang yang berada di sekitar lokasi kejadian hingga perusahaan tersebut, disebut-sebut membeli minyak dari gudang terdakwa dan tiga orang ahli. Iqbal Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!